Penumpang kereta api di stasiun Nganjuk mengalami lonjakan yang sangat signifikan saat hari Natal. Lonjakan penumpang kereta api baik yang naik maupun turun di stasiun Nganjuk mencapai 143% dibanding hari-hari biasa. Pada hari biasa, penumpang di stasiun Nganjuk hanya berkisar 200 hingga 250 orang. Sedangkan sejak tiga hari terakhir sudah mencapai 500 hingga 590 orang penumpang setiap harinya. Rata-rata penumpang ini hendak bepergian ke daerah Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta. Kenaikan penumpang di stasiun Nganjuk ini diperkirakan masih akan terus terjadi. Bahkan puncaknya diprediksi semakin melonjak pada 3 Januari 2019 setelah libur tahun baru. Dibanding hari biasa, untuk hari ini terdapat kenaikan 143% dari wadah hari biasa. Kalau jenangnya itu berapa? Normal kita untuk rata-rata perharinya 256, hari ini mencapai 590 orang penumpang. Perkirakan nanti plus 2, jadi kurang lebih nanti tanggal 3 itu terdapat kenaikan penumpang. Lonjakan penumpang ini disebabkan karena tingginya minat masyarakat bersama keluarga untuk menggunakan moda transportasi kereta api. Apalagi musim liburan kali ini bersamaan antara libur sekolah dengan Natal dan Tahun Baru 2019. Ahmad Syarwani, JTV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!